Untuk membuat masak besar yaitu nasi samin Bismillahirrohmanirrohim Untuk ditumis 30 liter air Dan aromanya menjadi enak Nasi diaduk sudah matang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Setelah disisir-sisir Nanti dikasih bumbunya ini bumbu kacang Paduan yang tepat untuk makan nasi samin yaitu dengan rabek Itu masakan tradisional sebetulnya dari negeri timur tengah yang dulu dibawa oleh Sultan Banten Dan menjadi tradisi di wilayah Banten untuk hidangan biasanya pada acara-acara selamatan Inilah daging rabek Bebek pindah kecap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita bersama tim untuk membuat masak besar yaitu masakan tradisional khas Banten yaitu nasi samin Bersama timnya ini sudah siap Ada peralatan yang untuk masak nasi samin sekala besar Kita akan masak nasi sebanyak 6 gantang Kita sudah siap ya Bismillahirrohmanirrohim Siap Bukan Kita mulai dengan Kakak ketua Untuk menumis pertama Kita tuangkan minyak Jadi kalau bumbu samin yang utama adalah Ini adalah racikan samin Kalau di daerah Banten itu ada khusus toko bumbu samin Jadi tinggal kita bilang mau nyamin berapa gantang atau berapa liter nanti dikasih sesuai takaran Dan yang kedua adalah ini yang paling utama yaitu minyak samin Minyak samin yang legendaris ini cap onta Ini ditumis setengah matang bawang Dan ini ada bumbu es Bumbu racikan yaitu terdiri dari rempah-rempah Cuma sudah jadi ya dari tokonya sudah disiapkan Jadi tinggal bilang kalau mau beli berapa kilo Sudah disiapkan juga dengan skalanya Kalau masak nasi berapa gantang Ini ditulangkan Ini panggung tak Dari alumni makasih ya Ini alumni timur tengah Oke selamat mengikuti acara masak besar Masukkan bawang putih Aromanya menjadi wangi ya Masukkan bawang putih Mulai menyalakan api tungku Ini komponen terpenting untuk membuat nasi samin Dikasih minyak samin Mulai menumis bumbu-bumbu racikan samin Tambahkan sedikit minyak perlahan-lahan Sampai secukupnya Bawang untuk ditumis Apinya mantap ini 30 liter air untuk memasak 30 liter beras Berikutnya dimasukkan daun serai Garam dapur Garam dapur Lagi Terima kasih Terima kasih Untuk persiapan yang Tahap kedua Tahap berikutnya Yang wajan kedua Masukkan beras Masukkan beras Sebanyak 30 liter 30 liter Masukkan beras Dan diaduk supaya bumbunya merata Dan ditutup kembali Setelah beras mendidih Api mulai dikurangi Disisakan barah-barahnya saja Tungku api yang kedua Mulai disiapkan Dan dimasukkan bawang Untuk ditumis Ini adalah kerjasama tim yang baik Para koki khusus buat Masakan besar Hidangan nasi samin Kawan-kawan ini sudah berpengalaman Dan sudah ahli dalam pembuatan nasi samin Diaduk-aduk sampai Airnya mulai terserap Oleh beras Atau menjadi arun Atau menjadi arun Dan tumisan bawang yang kedua Kemudian ditutup Dengan daun pisang Supaya uapnya tidak keluar Dan arumanya menjadi enak Dan arun Kira-kira berapa menit ini 30 menit kurang lebih 30 menit kurang lebih Sehingga menjadi matang Di bara api pada saat proses Pematangan nasi samin Harus dikurangi Sisa minyak samin dipanaskan Untuk disiramkan Setelah nasi matang Setelah menjelang matang Diberi minyak samin Untuk menciptakan rasa gurih Jelang matang Nasi diaduk Dengan diberi minyak samin Kira-kira secukupnya 10 atau 15 centong Untuk tambahan Dan ditutup kembali Dengan daun pisang Pokoknya mantap Hidangan besar Untuk makan besar Ditutup kembali ya Tinggal menunggu matang Oke sip Nah ini Biar enggak loncat Berikut wajan kedua Dimasukin beras Terima kasih selamat menikmati 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 wassalamualaikum warahmatullahi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati